Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk ke dalaman 160 ya, 160. Ini kita akan masuk pada bagian C, yaitu listening. Aktivitas pertamanya yaitu perhatikan pada gambar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan. Nah ini gambarnya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini, kita lihat dulu gambarnya. Apa ini? Ini adalah sungai kehidupan. Jadi target kesehatan, yaitu jalan kesehatan, jalan menuju sehat. Nah ini sehatnya sudah dipin, jadi tujuan kita itu sehat ini. Nah pertama langkahnya itu positive thinking. Positive thinking ini artinya adalah berprasangka baik. Kemudian istirahat, artinya cukup istirahat, nutrisi yang cukup, dan olahraga yang teratur. Barulah menjadi hidup kita itu sempurna sehatnya. Nah ini jalan kesehatan ya. Jalannya kesehatan positive thinking, rest, nutrition, exercise, dan tujuannya sehat. Nah itu dia. Kemudian, ini ada pertanyaan. Apa yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut? Nah ini sudah kita coba. Gambarnya adalah mengenai target untuk sehat. Target sehat ya. Nah, kemudian nomor dua. Untuk menjadi seorang siswa yang sehat, apa yang bisa kamu lakukan? Atau apa yang harus kamu lakukan? Jadi, untuk menjadi sehat itu, siswa yang sehat, bisa jawabannya kamu ini, itu bisa kamu buat semuanya ya. Semuanya yang ada di sini, ya seluruhnya. Saya harus makan makanan yang sehat, lakukan olahraga teratur, seperti olahraga, seperti jogging ya. Dan pergi ke game, kalau bisa kamu pergi ke game. Kemudian, punya berpersangka baik, positive mind, berpikiran positif, dan hidup dengan hidup yang sehat. Nah, itu jawaban nomor dua. Yang nomor tiga, apakah kamu biasanya olahraga? Jika iya, berapa kali dalam seminggu kamu olahraga? Nah, ini jawabannya bervariasi tergantung diri kamu sendiri. Apakah kamu suka olahraga atau tidak? Tapi bisa, kalau misalnya kamu olahraga sering, nah, bisa, saya biasanya melakukan jogging sekali seminggu. Nah, itu nomor tiga. Ini alternatif ya, tidak ini harus yang kamu buat. Ini tergantung dari kehidupan kamu pribadi. Nomor empat, apakah kamu setuju seseorang itu harus, memiliki pola fikir yang positif untuk menjadi sehat? Nah, jawabannya, ya, saya setuju. Memiliki pola fikir yang positif, bisa membantu mengurangi stres ya. Orang stres biasanya cepat sakit itu. Kemudian nomor lima, menurut kamu bahwa memakan junk food, ya, akan meningkatkan kemungkinan menjadi sakit. Jelaskan pendapat kamu. Ini juga bervariasi jawaban kamu ya. Nah, jawaban yang bisa saya berikan salah satu idenya itu, ya, benar, memakan junk food itu, junk food itu makanan-makanan sampah ya, akan membuat saya lebih mudah lapar lagi. Dan makan lebih banyak makanan yang membuat saya berat badan berlebih, overweight ini berat badan berlebih, dan gampang menjadi sakit. Nah, itu dia untuk aktivitas pertama. Nah, sekarang kita lanjut pada aktivitas kedua, ya, aktivitas kedua. Temukan makna dari kata-kata di bawah ini, jadi kamu menggunakan sebuah diksioneri atau kamus. Jadi, kamus yang kamu pakai itu bukanlah kamus Inggris Indonesia ya, tetapi sebaiknya kamu pakai adalah kamus Inggris-Inggris ya. yang Oxford, keluaran Oxford, itu ada semuanya di sini. Nah, jadi ini associate, ini apa artinya? Dalam bahasa Inggris juga kamu buatnya. Jadi, sudah saya coba. Ini dia aktivitas kedua. Apa itu associate? Untuk menghubungkan seseorang atau sesuatu dengan seseorang atau seseorang lain atau sesuatu yang lainnya. Itu asosiasi berhubungan ya. Kenapa someone atau something? Ya, someone ini mengacu kepada orang dan something ini mengacu kepada benda atau binatang. Ya, itu membedakan someone dan something. Yang kedua, itu komposisi. Komposisi. Apa itu komposisi? Gabungan dari benda-benda atau orang yang dikombinasikan untuk membentuk sesuatu. Ya, cara yang mana bagian-bagian dari sesuatu itu disusun. Nah, itu dia komposisi. Ya, jadi campuran-campuran. Misalnya kamu memasak, misalnya memasak rendang atau makanan, apa komposisinya. Itu ada daging, ada bumbu-bumbu dan segala macamnya. Nomor tiga itu bandwagon. Bandwagon itu apa? Nah, sebuah aktivitas, kelompok, pergerakan dan sebagainya yang bisa berhasil dan menarik orang baru. Jadi, bandwagon itu kegiatan yang bisa menarik orang untuk setuju atau melaksanakan yang kita kerjakan. Kemudian, imunodeficiency. Nah, ini imun. Imun kekebalan tubuh ya. Nah, apa artinya? Sebuah kondisi yang mana sebuah tubuh tidak bisa memproduksi cukup antibodi untuk melawan bakteri dan virus. Seringkali menghasilkan infeksi dan sakit. Jadi, kurang tubuh itu tidak bisa menghasilkan antibodi. Jadi, tubuh kita ini kan menghasilkan antibodi. Karena di udara ini banyak virus dan bakteri. kenapa kita bisa sehat? Karena antibodi kita itu masih kuat melawan bakteri dan virus tersebut. Kemudian, nomor lima. Apa itu? Figur. Ya, figur. Figur adalah kekuatan atau energi atau entusiasme. Semangat ya. Nah, itu arti figur. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.